selamat menikmati ini berkedipnya seperti regulator tidak kuat ini tidak bisa ngangkat ya berkedip terus tanpa henti ini kata pemiliknya kalau dibiarkan lama-lama ini sekitar setengah jam ini bisa hidup oke kita bongkar tv-nya oke sudah kita buka tv-nya oke sebelum melakukan pengecekan tegangan terutama di tegangan B plus atau di area power supply-nya hal yang lebih baiknya sebelum melakukan pengecekan tegangan langkah yang pertama dilakukan adalah menyolder ulang karena dari pengalaman saya ada berbagai penyakit tv bisa diselesaikan dengan menyolder ulang tentu saja menyolder ulangnya di bagian yang sesuai dengan kerusakan ya kalau untuk kerusakan kali ini tentu saja yang kita solder ulang di area power supply baik di power supply primernya ataupun di sekundernya oke kita solder ulang dulu nanti setelah kita solder ulang baru kita lakukan pengecekan tegangan oke sudah cukup sudah kita solder ulang semua di area power supply-nya ini baik di power supply primernya ataupun sekunder sebelah sini semuanya sudah rata kita solder ulang dan sekarang kita lakukan pengecekan tegangan seperti biasanya untuk prop hitam kita capitkan di ground tabung oke pakai skala fold DC oke disini letak B plusnya ini B plus 125 volt untuk sub Alexander kita colokin stackernya oke sudah keluar tegangan 125 volt ini dan sepertinya memang betul ini ya bisa diselesaikan dengan solder ulang kita saksikan untuk lampu indikator disini juga tidak berketip lagi kita lihat lampu indikatornya sudah menyala terus kita saksikan untuk penampakannya di layar seperti apa langsung kita kasih antena ini kita sudah berhasil ya ini ya TV sudah normal kembali sudah menyala hanya dengan melakukan solder ulang di area power supply baik power supply sekunder maupun primernya oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh